Malaysia resah anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu Malaysia resah anak mudanya sudah fasih berbahasa Indonesia Mana ada resah mas? Disini tuh tidak ada pemberitaan seperti itu Kamu nanya, kamu bertanya-tanya Aku kasih tau ya Kasih paham mas, dia paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Di video kali ini aku akan mereaksen sebuah konten yang kurang suka ya Saya kurang suka dan saya kurang setuju Tentunya saya juga boleh berpendapat Tidak usah marah-marah ya kan Karena saya mencoba untuk membenarkan Bahwa disini di media TV-TV Malaysia Tidak ada pemberitaan yang memberitakan Malaysia resah Karena orang muda atau apa ini Anak mudanya fasih berbahasa Indonesia Tidak ada yang resah mas Ya kan Cobalah Kamu tuh tidak usah membuat berita yang bukan-bukan Sedangkan disini saja tidak ada pernah pemberitaan seperti itu mas Dan mas juga perlu tahu ya Belajarlah terlebih dahulu Bahwa suku-suku yang ada di Indonesia Beberapa pulau Juga menggunakan bahasa Melayu Dalam keseharianya Kalau sudah ditegur Sesama warga negara sendiri Pastinya kamu malu kan Makanya belajar sendiri Biar tidak ditegur Sesama bangsa sendiri Jangan malu-maluin bangsa sendiri mas Ya kan Di Indonesia itu luas Banyak juga Para warga-warganya yang berbahasa Melayu Sumatera Rio Ya kan Kamu ini kok kayak gitu sih mas Mas kalau membuat video Terus yang saya tangkap Dari video masnya ini Itu sepertinya apa ya Tidak membawakan pesan apa-apa Masnya saja yang membuat berita yang bukan-bukan Disini tidak ada yang resah mas Daripada kita penasaran Langsung saja kita reaksen videonya Tegurian untuk orang Membuat berita yang bukan-bukan Malaysia resah Anak mudanya banyak invasi Bahasa Indonesia Daripada bahasa Melayu Sebenarnya Tidak ada mas Tidak ada yang resah disini Sebab di Indonesia nih Ada pun orang yang bisa berbahasa Melayu Kok ada orang yang berbahasa Melayu Di Indonesia kok bisa sih Kasih paham mas Biar dia paham Ada yang namanya Kota Pondiana Mayoritas rata-rata orangnya Menggunakan bahasa Melayu Itu di kampung saya Terus yang kedua Di Riau pun ada yang berbahasa Melayu Terus mereka ada dua macam Ada yang pake O Ada yang pake E Nah dengarkan Kasih paham sama masnya Dikau nak kemana? Hah? Dari mana? Itu biasanya tuh Kayak orang Dumai Orang Mekalis Mekalis juga ada pake O Ada juga pake E Contohnya macam gini Mikir di mana? Apa Mikir bawa tuh? Hah? Duyan? Yike? Bagilah sikit Ya mungkin segitulah contoh bahasa Melayu Mantap mas penjelasannya Masih banyak sih bahasa Melayu yang lain Tapi aku gak ngerti Bukan gak ngerti Tapi gak tau Kayak gak pernah ke daerahnya Dan bukan hanya Riau Di Sumatera Utara pun Ada yang namanya Melayu Deli Terus Jadi di Indonesia pun juga ada bahasa Melayu Melayu Jadi Ali Di Indonesia nih kan banyak yang namanya suku dan budaya Betul sekali mas Ada suku Melayu Ada suku Minang Mereka itu tidak mau belajar Dan masih banyak yang lainnya Saya yang lebih resah Kalau misalkan suku dan budaya saya tuh luntur dari diri saya Mantap mas penjelasannya Sekarang jadi bingung bedain orang Indo sama Malayu Nah ini adalah Kamu bingung Kamu bingung Kamu bertanya-tanya Aku kasih tau ya Biar masnya yang jawab ya Oke kalau kalian bingung Cara ngebedain orang Indonesia Dan juga orang Malaysia Ya Jangan dibedakan Jangan dibedain Betul sekali mas Cakep Orang Malaysia dan orang Indonesia Menurut saya Bagi saya itu sama-sama Sama aja Sama-sama baik Nah Bedanya adalah keluarga negaraan aja Betul Contoh saya Saya ini orang Indonesia Saya punya teman orang Malaysia Dia sama baiknya Nah Sama teman-teman saya yang ada di Indonesia Yang membedakan adalah keluarga negaraan aja Mantap Itu ya kan Dan menurut Biar mereka paham mas Indonesia dan Malaysia itu Ya Hampir banyak sekali Hampir banyak banget Persamaannya Dan juga Hampir banyak banget Perbedaannya Nah dengarkan ini masnya bicara ya kan Dari persamaan Bahasa Budaya Makanan Karakter orangnya pun Ya bagi saya Menurut saya ini Sama Sama mas Saya juga Menurut saya juga sama Walaupun Ada orang Indonesia Ataupun orang Malaysia Yang mempunyai perilaku Ataupun perangai yang buruk Yang tidak baik Yang tidak baik Yaitu yang salah Individual Nah Individualnya Harus paham Tentang dari mana dia berasal Nah betul sekali mas Bukan contoh Gue melakukan hal yang buruk Terus yang di just Yang dinilai itu Negara gue Negara Indonesia Padahal itu salah Ya gue Gak boleh Gak boleh Kalau ada perilaku yang buruk Bukan negara gue Dan itu hanya individu Kalau misalnya ada orang Malaysia Teman gue Misalnya atau siapapun itu Melakukan hal yang buruk Ya salahnya dia Bukan salah Dari mana dia berada Bukan salah Dari mana dia berasal Mantap mas Bukan tentang Dia orang Malaysia Bukan Ya itu tentang Tentang dirinya pribadi Betul sekali mas Nah ini yang sering terjadi mas Gak semua orang Indonesia itu buruk Dan gak semua orang Malaysia itu buruk Cakep Penjelasannya mas Nah Datang ke Malaysia Datang ke Indonesia Biar sama-sama tahu Tentang bahasanya Tentang apapun itu Pasti jawaban kalian sama Kayak gue Tentang bahwa Indonesia dan Malaysia itu sama Betul sekali mas Karena kita serumpu Nah Oke Oke mas Paham kan Lah Kamu aja orang Malaysia Lebih pasti bahasa Indonesia Halo abang Kok sampai segitunya sih Kamu itu orang Indonesia Sendiri loh masnya ini Lahir dan besar di Indonesia Nah cuma sekarang ini Gue lagi tinggal Di Kiel Di Kuala Lumpur Malaysia Kasih paham mas Itu aja Ya jelas lah Ya jelas lah Gue pasti bahasa Indonesia Masa iya orang Indonesia Tidak bisa Tidak pasti bahasa Indonesia Tidak ada-kadang netizen itu ada-ada saja Tingkah lakunya Saya juga bisa gitu Bahasa Melayu Boleh cakap bahasa Melayu Tapi ya guna aksen Indonesia lah Macam ini Ya kan Boleh dengar tak Macam mana saya cakap bahasa Melayu Boleh kan Aduh Nah ini nih Ini nih yang harusnya Kita semua contoh gitu Karena ini adalah contoh komen yang Terbaik lah menurut gue Mantap mas Komentarnya Ya memang Harus kita Saling respect Saling hormati Yang supporter Nyanyi lagu Jawa Ya kan Ya menurut gue apa salahnya Gak ada salahnya mas Gak ada salahnya Yang salah itu mereka yang berpikiran negatif Betul mas Indonesia-Malaysia kita serumpun Ya menurut gue itu Sangat Kayak anak kecil gitu kan Gak Gak mikir Dewasa Gak punya Gak punya Masa sudah berbicara ya kan Kalau saya berbicara nanti kamu gak percaya Masalahkan gitu kan Lagu ya ibaratnya aja sih Lagu itu kayak lagu Orang luar negeri aja sih Kayak lagu Inggris Brazil Ya kan Warga kita Nyanyi lagu despacito Atau apapun Emang ngerti lagu despacito Enggak kan Ya kan Terus dengan kita nyanyi lagu Despacito Ibaratnya Apa kita Apa kita bisa mengklaim lagu tersebut Kan gak juga Masa gue ya Soal lagu itu ya Biasa aja Paham gak netizen Paham kan Gak harus ada head comment gitu Gak usah harus saling menjelekkan Gak usah saling menjelekkan Saling merendahkan gitu kan Gak harus gitu ya Enjoy aja Enjoy Enjoy Paham gak enjoy Selagi kita Respect Saling menghormati Kita respect ya Damai Hidup itu tengah Karena ya Berkepikir semat Positif Orang Indonesia Tapi gue bukan orang Jawa Kenapa ya kan Nah kelihatan lah dari logat gue Gue orang mana Nah gue tinggal di KL Di Kuala Lumpur, Malaysia Sekarang Gue nonton bola Selangor FC itu Karena kalian harus tau Selangor FC itu Dulunya tuh Tim yang pernah dibela oleh Beberapa legend tim mas kita Betul mas Bambang Pamungkas Elie Boy Pandek Nah itu pernah disana semua Jadi Respect aja respect Tuh Gak usah saling menghujan Nah Saling menjatuhkan Saling menghina Aduh Udah gak jaman Udah gak jamannya Saling menjelekkan Paham Udah Udah bukan Udah bukan jamannya lagi Harusnya tuh kita tuh Saling bersatu Gitu kan Berdamai Bersatu Sama-sama Saling rangkul Kita tuh serumpun Gitu kan Tuh mas Tuh mas Tuh mas Tuh banyak kesamaan Perbedaannya itu Kita jadikan Suatu kelebihan Bukannya perbedaan itu Dijadikan Suatu ajang Masnya ini yang berpikir sangat smart Nah Baru saja kita mereaksen Video Yang berjudul Katanya Malaysia resah Anak mudanya Fasih bahasa Indonesia Kemudian Ada juga beberapa netizen Yang mempertanyakan Orang Indonesia kok Apa? Ditanya Kok Fasih bahasa Indonesia? Ya pastinya dong Orang Indonesia juga Fasih bahasa Indonesia Netizen Saya harap kamu Belajar terlebih dahulu Sebelum berkomentar Ya kan Jangan langsung Tekan-tekan HP Tekan-tekan HP Berkomentar Yang bukan-bukan Ya kan Masnya itu juga Tinggal di Malaysia Ya kan Di warga Indonesia Ya wajar aja Pasti bahasa Indonesia Terus ada yang berkomentar Susah Membedakan Orang Indonesia Dan orang Malaysia Ya Kenapa kamu sampai Sekepo itu Ya kan Memangnya kenapa Ya kan Sekarang saya tanya balik kamu Kamu kok tanya Susahnya Membedakan Orang Indonesia Kamu mau apa Mau kasih hadiah Apa mau bagi-bagi uang Kadang itu Ente Kadang-kadang ente ya Makanya Tidak usahlah Kalian itu Berpikir tentang Yang bukan-bukan lah Atau berpikir yang negatif Lebih baik kita saling respect Saling menghormati Saya selama bekerja di Malaysia Orang Malaysia itu baik-baik semua loh Tidak ada yang Jelek-jelek Seperti yang kalian katakan Di Apa Di kolom komentar Kadang-kadang kan kalian Gak suka toh Kalau saya membuat konten Sebuah fakta yang ada di Malaysia Kalian sukanya hanya Komentar negatif Terus Jangan berpikir negatif Paham Berpikirlah positif Karena Berpikir negatif Itulah Yang akan Membawamu ke alam nyata Tapi kalau Kita selalu berpikir positif Maka Di alam nyata pun juga positif Aneh Dinyata Itulah Netizen Konoha Semoga video ini dapat Menghibur Anda semuanya Pastinya Indonesia Malaysia tetap serumpun Jika kamu tidak mau serumpun Ya udah gak apa Ya kan Silahkan kamu cari kawan lain Semua orang Bebas berpendapat Semoga Yang menonton video ini Terhibur semua Sehat semuanya Jadi di video ini Saya cuman Mereaksen Untuk membetulkan Ya kan Apa yang saya alami di Malaysia Kenyataannya Gak ada Yang Diberitakan Di media sosial tersebut Kalau mau cari berita yang benar Carilah di media Media TV Nasional Paham Saya gak marah-marah kok ya Saya cuman berusaha Untuk membetulkan Semoga terhibur dengan video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang suka dengan konten ini Silahkan tekan tombol merahnya Subscribe Like, comment Dan bagikan ke teman-teman Anda semua Jadi buat sahabat-sahabatku Semuanya Kalau Anda Membaca berita Baiknya Anda Telusuri terlebih dahulu Jangan percaya dengan Berita-berita Huak yang Semakin Merembak Atau semakin Merabak Di dunia Media sosial Sekarang